Nah Sobat Desa di belakang sana itu sebenarnya adalah puncak Gunung Sumping ya Tadi di video ketika itu adalah Gumpalan Awan Mendung Yang tadi sudah mengguyur kota Jogja dan sekitarnya Nah tadi ini kita berada di sebuah pasar yang lokasinya itu Tepat di bawah puncak Gunung Sumping Sobat Desa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Desa Kembali lagi bersama Habib dan Jawah di Cerita Desa Indonesia Satu Desa Sejuta Cerita Jika Sobat Desa baru pertama kali menemukan video ini Kami mengucapkan selamat datang di channel yang akan mengajak kalian Untuk berpetualang dan bersilaturahmi secara virtual dengan warga berdesaan yang ada di Indonesia Bagaimana kabar Sobat Desa hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dilancarkan ibadah puasanya dan tentunya dimurahkan rizkinya Aktivitas warga desa di lereng-lereng gunung sangat menarik untuk kita amati Selain pemandangannya yang indah, ternyata aktivitas sehari-hari warga desa sangat layak untuk kita nikmati Mulai dari kegiatan di ladang pertanian, bersekolah hingga aktivitas jual-beli di pasar dengan latar belakang gunung yang sangat indah dan menawan Dalam episode kali ini, Cerita Desa Indonesia akan mengajak Sobat Desa sekalian untuk berpetualang sekaligus bersilaturahmi secara virtual dengan warga berdesaan yang ada di lereng gunung sumbing Kali ini kita disuguhkan dengan pemandangan indah aktivitas warga desa di lereng gunung sumbing yang sedang sibuk melakukan aktivitas jual-belinya di sebuah pasar yang lokasinya tidak jauh dari puncak gunung sumbing Nah ini kita berada di, apa namanya, nama daerahnya itu Sawitan atau Kompleks Pemerintah Kabupaten Magelang ya Nah kalau kita lihat dari sini, itu gunung sumbingnya, puncaknya itu kelihatan dengan jelas Tapi untuk yang bawah, lagi-lagi-lagi tertutup dengan kabut Nah kita penasaran nih, bagaimana kondisi perdesaan di lereng gunung sumbing sana ketika awan ini menutupi sebagian besar tubuh dari gunung sumbing Tapi sebelum kita ke sana, ini area persawahan yang ada di sekitar Sawitan ini ya Di depan kita ini ada bapak-bapak lagi Kalau di sini namanya daud atau menyiapkan padi muda untuk ditanam di sawah yang sudah siap untuk ditanami oleh tanaman padi Nah sobat di depan kita ini, ini adalah jajaran pegunungan menoreh yang sekarang di sebagian sisi tertutup oleh mendung juga Karena tadi pagi itu sempat hujan, dan sebenarnya ini Candimborobudur juga berada di area sini Nah bagaimana petolangan dan keseruan kita menjelajahi perdesaan pada pagi hari ini Kita akan lanjutkan perjalanan kita tentu saja bersama Zahwa Dan juga motor kita ganti lagi, kita pakai motor bapak lagi Karena motor kita lagi dituci Padahal enggak ya Ya kita ikuti terus ya Sobat Desa Dadah Sobat Desa, perjalanan kali ini diawali dari pusat kota Yogyakarta pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat Sebenarnya kami rencana berangkat setelah sholat jubu Tapi ternyata hujan yang cukup deras melanda pagi hari di Yogyakarta Maka kami putuskan untuk menunggu reda terlebih dahulu Saat memasuki kawasan kecamatan Mungkir, Kabupaten Magelang Cuaca yang sangat cerah menyapa kami Kondisi ini patut untuk disyukuri Dengan harapan kita bisa melihat pemandangan perdesaan di Lareng Gunung Sumbing dengan maksimal Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi lonceng channel Cerita Desa Indonesia Agar Sobat Desa tidak ketinggalan update terbaru dari Cerita Desa Indonesia Sobat Desa, tadi kita sudah memulai perjalanan dari Jogja Kemudian mampir dulu di Magelang Nah kita sekarang sudah sampai di Desa Sutopati Tuh ya kita zoom nah ini namanya S.U.S.U.S.U.S.U.T.O.T.O.P.A.D.I S.U.T.O.P.A.D.I ini kompleks apa namanya itu Balai Desa dari Desa S.U.T.O.P.A.D.I dan sekarang kita sudah akan mulai masuk ke kawasan Lereng Gunung Sumpeng Sopadesa ini kita disambut dengan Tugu Pak Tani ini Tugu Pak Tani ini dicat warna emas atau jangan-jangan ini emas beneran nah ini gambar Pak Tani bawa sabit dan juga cangkul sebagai pencitraan sebagai citra bahwa desa ini itu adalah sebagai desa petani artinya banyak warga yang berprofesi sebagai petani kita akan mencoba ke sebelah sana ke arah Wonosobo karena tadi pas kita lihat dari bawah itu awan mendungnya sudah menutupi bagian timur gunung sumbing jadi kita akan menuju ke arah Wonosobo bagaimana keseruannya ikuti terus ya Sobat Desa, rencana kami pagi ini sebenarnya adalah menuju pedesaan di lereng gunung sumbing dengan melewati jalan alternatif yang ada di kecamatan Kajoran menuju kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo akan tetapi di jalan kami seakan-akan diminta untuk singgah di sebuah pasar di lereng gunung sumbing yang mempunyai suasana yang sangat indah kawasan ini ternyata masuk ke kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang bagaimana keindahan pasar yang ada di lereng gunung sumbing ini? simak selengkapnya ya video ini nah Sobat Desa, di belakang sana itu sebenarnya adalah puncak gunung sumbing ya tadi di video ketika kita datang itu kita bisa melihat dengan jelas bahwa belakang sana itu itu adalah puncak gunung sumbing nah saat ini kita berada di sebuah pasar yang lokasinya itu tepat di bawah puncak gunung sumbing Sobat Desa nih saat ini sangat ramai ya warga di kawasan ini sedang datang ke kawasan pasar ini dan Masya Allah disini sangat ramai banyak sekali para warga yang lagi melakukan aktivitas jual beli selamat menikmati nah Sobat Desa, meskipun di kawasan ini itu adalah pusat penghasil sayuran tapi di kawasan ini juga ada para pedagang sayuran tapi yang membedakan adalah kalau kita lihat di pertanian di atas sana yang lancang pertanian itu ya itu kan bagus-bagus dan segar-segar ya nah tadi kita sempat melihat dan jalan-jalan di kawasan ini itu ada hal yang patut kita sayangkan ya Sobat Desa jadi untuk beberapa jenis sayuran yang dijual di pasar lokal sendiri justru kualitasnya beda-beda Sobat Desa nih bisa lihat ya Sobat Desa nih jadi maksud dari kualitas berbeda itu yang dikonsumsi disini dan yang dijual disini itu berbeda Sobat Desa kalau yang kita lihat di panen itu kan gede-gede ya cuma kalau disini itu kecil-kecil Sobat Desa nih ini kecil-kecil dan penampakannya pun berbeda sangat berbeda nah ini bisa dipastikan bahwa yang bagus-bagus itu dijual keluar sementara yang kualitasnya di bawahnya di jual di pasar seperti ini nah mungkin karena memang harganya lebih mahal yang bagus-bagus jadi warga lebih memilih untuk menjualnya keluar daerah ketimbang di konsumsi sendiri tapi semoga kualitas nutrisi yang ada di dalam sini tetap sama ya jadi warga tetap bisa mendapatkan nutrisi dan gizi dari komoditas sayuran ini dengan baik artinya tidak berbeda jauh dengan sayuran yang mereka jual keluar seperti itu Sobat Desa kita akan mencoba berjalan ke kawasan ini dan melihat bagaimana ramainya aktivitas warga pedesaan yang ada di lereng Gunung Sumpeng ini atau macam-macam ya yang dijual disini berbagai aktivitas ekonomi sedang dilakukan kita akan mencoba jalan terus ke atas nah kalau kita lurus ke atas sana itu itu kita bisa menuju ke kawasan Neval kemudian Suko Makmur dan lain sebagainya jadi pemandangan pagi di pasar ini itu sangat keren Sobat Desa ramai dan dengan pemandangannya seperti ini kalian akan betah kalau berlama-lama di kawasan ini nah kita coba naik lagi nah sekarang Gunung Sumpengnya sudah mulai tertutup dengan awan mendung Sobat Desa jadi kita tidak bisa melihat dengan jelas puncak gunungnya karena sekarang sudah tertutup dengan awan mendung baik Sobat Desa sepertinya itu dulu yang dapat kami sampaikan dan kami ceritakan dari kawasan ini tepatnya di sebuah pasar yang lokasinya ada di bawah Gunung Sumpeng jangan lupa untuk ikuti terus cerita desa Indonesia karena kami akan selalu menceritakan kepada sebuah desa tentang kondisi desa-desa yang ada di Indonesia saya Habib dan Zahwa dari Cerita Desa Indonesia mohon pamit undur diri sampai jumpa di episode selanjutnya Sobat Desa di depan kita itu adalah Gumpalan Awan Mendung yang tadi sudah mengguyur kota Jogja dan sekitarnya nah kalau untuk wilayah Sumpeng di sebelah sana maksud saya adalah desa-desa di kawasan lereng Gunung Sumpeng sebelah timur seperti kecamatan Windu Sari kemudian Kaliang Krek itu sepertinya sudah dikuyur hujan tapi Sobat Desa di kecamatan Kacoran di Kabupaten Magelang itu masih sangat terang Sobat Desa ini puncak Gunung Sumpengnya bisa kita lihat dengan sangat jelas sekali dan kalau kita lihat disini ya masih ada beberapa aktivitas warga yang sedang menggarap ladang pertaniannya coba kita zoom ya ini warga di depan kita ini mereka sedang memanen bawang daun atau orang lokal menyebutnya dengan isilah loncang sepertinya mereka sudah kenal kita ya nah kita lanjutkan dulu kalau kita lihat di sebelah sana itu ya kita zoom lagi nah disana itu adalah tempat wisata yang lagi viral di kawasan ini namanya Desa Sukomakmur jadi kalau Sobat Desa lihat di Instagram ataupun di TikTok dan lain sebagainya itu rata-rata konten kreatornya ada di sebelah sana itu itu adalah kawasan Desa Sukomakmur yang mempunyai pemandangan Gunung Sumpeng yang sangat indah dan kita akan mencoba untuk melihat situasi dan kondisi perdesaan yang ada di kawasan ini nah kita akan mencoba lagi ke arah yang lain yaitu di wilayah Wonosobo Sumpah Desa kita kan sudah kali angkrik sudah kacoran sudah sekarang kita waktunya ke Wonosobo kalian penasaran untuk melihat kondisi perdesaan yang ada di lereng Gunung Sumpeng di sisi Kabupaten Wonosobo sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax